Sementara itu, Saudara Presiden PKS Amat Syaiku menyebut PKS terus menjalin komunikasi dan penjajakan untuk pemilu 2024. Soabat Cawapres, PKS berpegangan pada kesepakatan koalisi untuk menyerahkannya pada bakal Capres Anies Baswedan. Koalisi sangat jelas bahwa penentuan Cawapres itu oleh Capres. Nah tentu kami juga sebagai partai pengusung mungkin kalau nanti ada usulan-usulan nama sangat mungkin untuk bisa diusulkan kepada Capres. Nah mau diterima atau tidaknya Capres yang punya hak prerogatif terkait dengan siapa yang nanti akan mendampingi beliau. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama calon wakil presiden yang mendampinginya. Sufmi menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama calon wakil presiden. Namun demikian keputusan calon presiden dan wakil presiden diserahkan pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Mohamini Skandar. Kita sudah melakukan kontrak politik dengan PKB dan calon presiden dan calon wakil presiden akan ditutupkan oleh Pak Prabowo dan Pak Mohamini bersama-sama. NKRI itu paling penting.